Alhamdulillah Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan Sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasa dengan di rumah saja Salawat berangkaikan salam Tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman sekalian Baiklah langsung saja kita masuk ke dalam isi pidato saya kali ini Yaitu manajemen cinta Cinta sebagai fitranya merupakan anugerah dan juga musibah Cinta menjadi kenikmatan bila karena Allah dan dijalannya Cinta yang fitri Kata orang bijak adalah buah yang mengenal musim dan dapat dipetik oleh siapapun Cinta yang demikian tidak jadi masalah karena masih di jalan Allah dan karena Allah SWT Cinta Cinta yang kita ketahui hanyalah mencintai lawan jenis Mereka itu salah Cinta itu ada banyak contohnya Cintanya seorang ibu yang rela mengandung anaknya selama sembilan bulan dan bersusah payah Untuk melahirkannya dengan bertaruh nyawa Cinta Cinta itulah yang dinamakan cintanya seorang ibu Maka dari itu jangan salah mengertikan cinta Cinta bukan hanya mencintai lawan jenis Cinta itu ada banyak Cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya umat Islam Di akhir hidupnya saja Ia masih saja memikirkan kita Ia masih memikirkan kita Umat yang sangat ia cintai Ia berkata Ya Israel berikan semua sakaratul maut ini kepadaku Berikan semua sakaratul umatku kepadaku Agar mereka tidak merasakan sakitnya rasa sakaratul maut itu Itulah bentuk kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita Yaitu umatnya umat muslim dan muslimah Dengan itu marilah kita memperbanyak Marilah kita belajar mencintai Nabi Muhammad dengan cara Satu menjalankan sunah-sunahnya Dua dan dua memperbanyak bersolawat kepadanya Sebagaimana bersolawat Bersolawat tidak hanya memberikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Tetapi itu adalah jalan bagi kita untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW Di akhir hidup di padang masyar itu Di padang masyar kelak Sebagaimana ia pernah bersabda Yang berbunyi Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelahku Mereka sangat ingin berjumpa denganku Walaupun menembus dengan harta dan keluarga Hadis riwayat muslim Cinta Cinta kepada Allah adalah cinta yang paling utama dan yang paling wajib kita cintai Yaitu Allah SWT Kenapa? Karena ia adalah Tuhan yang telah menciptakan kita Yang telah memberikan kita segalanya Yang telah memberikan kita segala-galanya Dan tidak dapat terhitung Sebuah semua kenikmatannya Dengan itu Marilah kita membentuk rasa cinta kita kepada Allah SWT Dengan sepenuh hati Karena kita adalah hamba yang harus Yang wajib mencintai Tuhannya Perasaan cinta pada dasarnya Sebuah kenikmatan Betapa indahnya hidup yang dipenuhi cinta sejati Dan betapa sengsaranya hidup yang dipenuhi Hidup yang dipenuhi kebencian Terkadang cinta bisa membuat seseorang senantiasa bahagia Apalagi cinta terhadap Allah Dan mencintai manusia Karena Allah SWT Banyak orang yang salah mengertikan cinta Apalagi anak muda zaman sekarang yang buta karena cinta Yaitu mencintai lawan jenis Mereka beranggapan bahwa cinta itu segala-galanya Sampai ada yang mengakhiri hidupnya Karena putus cinta Sakit hati dan lain sebagainya Mereka itu sangat salah Mereka mencintai bukan karena Allah SWT Tetapi mereka mencintai karena nafsu Menceritakan ini Membuat saya ingat satu lirik lagu Yaitu Cintai aku karena Allah Sayangi aku karena Allah Cintai aku karena Allah Sayangi aku karena Allah Bukan langit Bukan bumi Bukan pula matahari Kau jadikan Saksi cinta Karena Allah Sang maha cinta Terima kasih Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.